Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024 teman-teman sekalian kabar baik ya SNPMB sudah merilis data-data terkait dengan keketatan prodi-prodi di BNPTN untuk SNBP dan SNBT tahun 2024 di video kali ini saya akan mengumpas keketatan prodi SNBP di UB Universitas proyek jaya untuk tahun 2024 dari data ini teman-teman nanti bisa mengukur mana prodi yang paling tinggi persaingan, mana prodi yang paling tinggi peluang, mana prodi yang paling sulit untuk ditembus supaya teman-teman dalam memilih nanti berbasis data dan peluang untuk diterima atau tidaknya itu bisa dipredisikan dari sekarang. Nah data awal yang ingin saya bagi kuota mahasiswa UB tahun ini itu sekitar 17 ribuan ya itu terbagi menjadi tiga kategori ya ada SNBP, SNBT dan Mandiri. Kita di SNBP sekitar 3,4 ribu kemudian tulisnya 5,1 ribu dan sisanya 8,2 ribu. Tapi ada kabar kalau tidak salah untuk tahun ini UB itu SNBP-nya hampir 5 ribu ya. Mungkin kuotanya menjadi 25 persen. Tahun lalu 2023 yang mendaftar di SNBP UB itu 26.487. Bayangkan dengan hanya kuota sekitar 3 sampai 5 ribu tapi yang dasar 26 ribu berarti sekitar ada 20 ribuan itu tidak keterima. Nah di video channel saya ini saya akan nanti mengupas banyak terkait dengan bagaimana strategi pemilihan prodi ya. Apakah linjur, lintas wilayah, kemudian pemilihan pilihan satu dan pilihan dua maka klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya untuk bisa mengikuti video berikutnya. Baik. Apa sih tingkat keketatan itu? Tingkat keketatan itu adalah data yang diambil dari daya tampung suatu prodi dibandingkan dengan jumlah peminat. Dikalikan 100 persen. Bagi contoh misalnya ada prodi kedokteran, daya tampungnya 50 tapi yang daftar itu 1000 maka keketatannya itu 5 persen atau peluang diterimanya hanya 5 persen. Kenapa? Karena 50 dibagi 1000 sama dengan 5 persen. Jadi 0,05 ya peluangnya atau 5 persen saja. Nah kesimpulan dari angka ini. Jadi perhatikan semakin kecil angka keketatan ya semakin kecil maka semakin tinggi persaingan atau peluangnya semakin kecil maka angka keketatan itu menunjukkan peluang. Kalau 5 persen berarti peluangnya hanya 5 persen. Kecil sekali ya 5 persen itu. Karena memang pemilihannya sangat besar. Baik. Kita akan buka ya data keketatan prodi-prodi di Universitas Baruwijaya untuk SMBP tahun 2024. Saya akan buka kelas pertama ya. Kelas pertama di layar ini adalah prodi-prodi yang paling ketat. Berhatikan ada farmasi, kedokteran, ilmu gizi, ilmu keperawatan dan FKG ya dokter gigi. Keketatannya 2 sampai 3 persen saja. Kenapa? Kuotanya ada FK ini ya. Contoh kuotanya besar 60. Tapi yang daftar 1940 itu hampir 2000. Sehingga keketatannya 3 persen saja. Peluangnya hanya 3 persen saja. Yang lain sama ya. Ini sangat kecil sekali. Ini menandakan persen sangat tinggi. Kalau di kelompok sosum itu ada psikologi, ilkom, manajemen, HI dan pariwisata. Dengan angka keketatan 3 dan 4 persen. Pariwisata 5 persen. Walaupun ilkom ini kuotanya besar, manajemen juga besar. Tapi peminatnya seribu lebih ya. Bahkan manajemennya 1.592. Ini data resmi ya di SNPMB ya. Ini angka 3, 4, 5 ini adalah menurutkan peluangnya. Peluangnya diterimanya ya sekitar ini. Makanya ini adalah prodi yang paling ketat atau paling tinggi persaingan. Di berikutnya, kluster kedua di Saintec itu adalah informatika, kebidanan, sistem informasi, teknisi dan teknisi industri. Masih di angka 4, 5, dan 6 persen ya peluangnya. Masih di bawah 10 persen. Dan informatika ini pemendaftaran ya 1.300 lebih. Kalau di kelompok sosum, di kluster kedua ada akutansi, kewirausahaan, perpajakan, ilmu hukum, administrasi bisnis. Di angka keketatan 5, 6, 7, dan 8 persen ya. Administrasi bisnis ini, walaupun peminatnya seribu lebih, tapi kuotanya 93. Maka peluangnya 8 persen lebih tinggi lah. Di layar ini, teman-teman bisa memilih ya. Kira-kira pilihan saya itu diproduk apa. Dan peluang saya berapa ya? Ada di kolom paling kanan ini ya. Ini adalah kolom peluang. Misalnya kalau ilkomnya UB ya berarti peluang saya 4 persen saja. Kalau modal kita tinggi, ranking kita bagus, prestasi apa itu, sertifikat kita juga bagus, ya berani-berani saja bersaingnya. Tapi kalau modal kita nggak tinggi, ya hati-hati karena peluangnya hanya 4 persen saja. Kita akan masuk di kluster berikutnya. Di kluster ketiga di Saintec ada arsitektur, ilmu aktuariya, teknik pang, penghutanan, dan statistika. Sudah mulai bergerak di atas 5 persen ya. 6-7 persen peluangnya. Kalau di Sosum, kluster ketiga ada saksa Inggris, sains data, ekonomi keuangan dan perbankan, ekonomi pembangunan, dan ilmu perpistakaan. Ada di angka 8 dan 9 persen. Lumayan ya dibandingkan yang kluster 1 tadi. Di berikutnya ada di Saintec ada teknik komputer, bioteknologi, BWK, teknik kimia, dan teknik lingkungan. Peluangnya semakin tinggi ya. Di 8, 9, bahkan teknik lingkungan ini sudah 10 persen. Karena hanya 397 peminatnya. Di kluster keempatnya Sosum ada ilmu pemerintahan, administri publik, ilmu politik, antropologi, dan sastra Jepang. Ini bergerak di angka 9, 11, sampai 12 persen. Jadi sudah di angka 10 persen ya. Ini antropologi dan sastra Jepang itu sudah 12 persen. Nah ini di layar ini menunjukkan urutan prodi mana yang paling tinggi peluang, mana yang lebih rendah peluangnya. Semakin ke bawah, peluangnya semakin tinggi. Semakin ke atas, peluangnya semakin kecil. Kita masuk di kluster kelima. Nah ini FKH ya. Proter Hewan, Teknologi Informasi, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Agrobisnis, tapi yang di Kampus Kediri. Ini sudah 10 dan 11 persen. Di kluster berikutnya untuk Sosum ada Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Ekonomi Islam, dan Administri Pendidikan. Ini semakin bergerak ada di 13, 15, sampai 16 persen ya. Administri Pendidikan, kuatannya 22. Kemarin yang daftar hanya 1.34. Kluster ke enam, ada teknik fisika, Matematika, Agrobisnis, Agroekoteknologi, Pertanakan. Dua-duanya di Kampus Kediri, ini semakin tinggi ya. 14, 17, dan 18 persen ya. Semakin besar peluangnya. Di kluster kelimanya, ke enamnya semua ada Sastra Cina, Bahasa Jepang, Sendirupa, dan Bahasa Sastra Perancis. 25, oh ini 25 persen ya. 25, 29, 32 persen. Ini seperempatnya. Sastra Cina, Bahasa Jepang. Ini seperempatnya keterima ya. Peluangnya sangat besar sekali ini, 25 persen. Bahkan ini Sendirupa, 29. Sastra Perancis, 32. Seperti ganya keterima. Waktunya 20 yang daftar hanya 61. Ini peluang keterima sangat besar. Sastra Perancis. Nah ini hal-hal seperti ini yang harus kita cermati supaya peluang kita untuk bisa lolos semakin tinggi. Kluster berikutnya, ada peternakan, teknologi bioproses, biologi, kimia, dan industri pertanian. Ketatanya di angka 18-19 persen. Dan mendekati 20 persen ya. Ini jadi alternasi pilihan ini. Produk ini sangat bagus ya. Di OB dengan data seperti ini. Maka peluang kita semakin tinggi. Berikutnya ada ilmu kelautan, teknik pengairan, teknologi aset berikanan, teknologi informasi, dan aquaculture di Kediri. Wah semakin besar ya. 20 persen, 1 per 5. 24. Mendekati 25 persen ya. Peminatnya sedikit. Dengan kuota yang cukup 1 kelas ini ya. Peminatnya hanya di bawah 200 ini ya. Nah ini bisa jadi alternatif. Berikutnya ada akun besi perikanan, peternakan, fisika, manajemen sun peralian, dan budaya perairan. Nah ini semakin besar peluangnya. 25, 26, bahkan 28 persen ya. Seperempatnya ini keterima. Dan ini produk-produk yang cukup bagus juga. Tapi pemilatnya tidak banyak. Sehingga peluang keterimanya sangat tinggi. Peternakan ini kuotanya besar. Yang daftar hanya 600-an. Sehingga peluangnya seperempat ya. 26 persen. Dan di kelompok kelas terakhir ada akroteknologi, sosial ekonomi perikanan di Kediri, instrumentasi, dan pembatus medaya perikanan. Nah ini sampai, bahkan ini 38 persen ya. Hampir mendekati 40 persen. Jadi sepertiga lebih keterima. Kuotanya 42, yang daftar hanya 108. Nah di layer ini teman-teman bisa perhatikan ya. Bisa memilih prodi-prodi ini saya kira jadi alternatif pilihan untuk teman-teman yang rankingnya jauh ya. Misalnya ranking di atas 10 besar, di atas 20 besar. Dengan rata di bawah 90. Ini bisa jadi pilihan. Prodi-prodi ini keketatannya tidak terlalu tinggi. Kemudian peluangnya juga semakin besar. Nah karena dengan diterima di ASN BP, teman-teman paling tidak bisa himat waktu. Tidak harus berjuang lagi di jalur tulis. Kalau mengejar yang paling atas tadi, yang di klaster pertama ini ya. Ini klaster paling ketat, paling tinggi persaingan, paling kecil peluang ya. Harus punya modal yang sangat besar ya. Farmasi, kerotoran, ilmu gisi. Ini bahkan hanya 2 dan 3 persen saja. Psikologi, ilkom, manajemen, HI, pariwisata. Ini di bawah 5 persen semua. Apa itu peluangnya. Tapi yang penting sinkronkan antara peluang dengan modal. Kalau peluangnya kecil, maka modalnya harus besar. Supaya peluang diterimanya semakin besar. Mudah-mudahan data ini membantu dan bisa dijadikan sebagai alternatif untuk memilih prodi. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.